Pemirsa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, JKN KIS, untuk menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap melalui program rencana pembayaran iuran bertahap atau rehab. Dalam mincang-mincang BPJS Kesehatan bersama Insan Pers di salah satu cafe di kota Jebura, pada beberapa waktu lalu, asisten Deputi Bindang Perencanaan, Iuran, dan Keuangan Kedeputian Wilayah Papua dan Papua Barat Wahyu Amrum mengatakan bahwa program rehab diperuntukkan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan hingga 24 bulan. Peserta BPJS khususnya PBPU itu terkunci untuk menunggaknya maksimal 24 bulan. Jadi kalau misalkan pesertanya tidak bayar-bayar lebih dari 24 bulan, dia akan terkunci hanya di 24 bulan. Nah, sistem kami hanya membacanya di angka 24 bulan. Jadi dengan angka 24 bulan itu, dia hanya bisa melakukan pembayaran secara bertahap, itu yang tadi maksimal adalah 12 bulan. Jadi setengah dari jumlah tunggakannya. Ditambahkan Wahyu, program rehab merupakan kelanjutan dari program relaksasi atau pelonggaran pembayaran Iuran JKN KIS pada tahun 2020 lalu pada awal pandemi COVID-19. Ada 4 syarat mengikuti program rehab yaitu peserta memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan, mendaftar melalui mobile JKN. Pendaftaran dilakukan sampai dengan tanggal 28, maksimalkan priori pembayaran bertahap adalah 12 bulan. BPJS Kesehatan Kedeputian, wilayah Papua dan Papua Barat berharap masyarakat bisa memanfaatkan program rencana pembiayaan Iuran bertahap, sehingga pembayaran BPJS Kesehatan bisa lebih ringan. Dari Kota Jepra, Darung Mutakin, AIMS Jepra melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.